Intro Halo Sobat Antara Bertemu lagi bersama saya, Drusela Dehati Dalam program Kesayangan Antara Kita Dimana kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa Dua wanita cantik yaitu Titi Kamal dan Donita Hai Tepuk tangan dong Wuuu Dimana kali ini kita akan berbincang Mengenai sesuatu yang berat Berapa kilo? Berapa kilo ya? Beratnya berapa kilo Dimulai dari pertanyaan pertama Simak dengan secara seksama Oke, ujian ya Siapakah pemeran utama dalam film Frozen? Elsa dan Anna Ternyata itu berat ya? Oh iya Elsa dan Anna Ngomongin film secara internasional nih Bagaimana sih pandangannya tentang film Indonesia sekarang ini Dibandingkan dengan dunia internasional? Udah sangat baik sekali sambutannya ya Film-filmnya jenrenya juga semakin menarik Terus ceritanya juga semakin kreatif, inovatif juga Terus selain itu juga dengan bertambahnya layar ya Udah ribuan layar kan kalau gak salah ya Jadi udah seribu berapa layar sih yang untuk Indonesia Di Indonesia sendiri untuk film Indonesia Udah semakin berkembang pesat Jadi itu semakin menarik dan sekarang tuh dengan jendela informasi yang terbuka luas Jadi mudah-mudahan aja bisa semakin terkenal di mata dunia Amin Apalagi kan sekarang banyak juga kerjasama yang aktor dan aktris di Indonesia juga kan sudah mendunia juga Mudah-mudahan makin besar kesempatan kita untuk menaikkan kualitas film Indonesia Makanya sebenarnya kalau ngomongin soal film Indonesia Kita minta tolong banget sama masyarakat Indonesia itu sendiri Buat mendukung film-film Indonesia Bangga film Indonesia Support film Indonesia Nonton 18 April filmnya Oh, sekaligus ya? Iya dong Nih kalau kita ngomongin perfilman sebagai pelaku perfilma Pasti ngerasain dong main film di tahun di era 90an sama di era 2000an sekarang Apa perbedaannya? Perbedaannya jauh ya Perbedaannya jauh ya Pertama itu dari jumlah layar Dulu masih terbatas banget untuk ADC sendiri Waktu itu tuh bener-bener ada kayak di film Janji Joni tau gak sih yang mindah-mindah Dari sini pindah kesini untuk pasang filmnya apa segala macem Dari situ aja juga udah terbatas Terus udah gitu Dulu masih pakai celluloid ya syutingnya Jadi kita tuh emang istilahnya gak boleh banget Salah Mahal itu satu rollnya Kayak gitu-gitu Banyak hal-hal yang seperti itu Udah 4.0 ya teknologi banget sekarang ini Kenapa? Sekarang udah maju banget Udah Istilahnya kalo yang jaman dulu-dulu banget kan Kita gak Jaman yang Roma Irama Om Im Dam Sik gitu-gitu kan Kita gak tau ininya Playnya Apa replaynya seperti apa Dilihat gitu Baru lihat nanti aja pas udah jadi Ini paham banget ini sutradaranya atau pemainnya Kalau sekarang kan Oke kira-kira apa yang salah Masih bisa oke Lihat yang tadi kurangnya dimana Iya Oh ini kayaknya kelihatan rambutnya gak continuity gitu kan Enak Kalau jaman dulu Shooting-shooting aja Take-take aja gitu Kalau menurut Mbak Donita sendiri Aku gak ngalamin itu Aku udah ngalamin yang sekarang-sekarang ini Tapi sebenernya kemajuannya luar biasa pesat gitu Kalau denger cerita gitu ya Kalau lagi ngomong-ngomong Wah lo semua sih enak Jaman dulu mana boleh salah Salah dimaki sama sutradar sama produser kita Mau habis berapa banyak gitu-gitu Kayak ngobrol-ngobrol sama pemain-pemain senior gitu Ya sekarang ini kita dimudahkan Mudah-mudahan dengan majunya teknologi juga Memudahkan kita untuk Apa ya Membuat sebuah karya Makin maju juga karya-karyanya Dan mudah-mudahan Perfilmen Indonesia ini Punya dapat Kesempatan yang lebih besar lagi gitu Karena kan Kalau berkaca dari industri perfilmen Hollywood Apa yang kurang? Atau apa yang berbeda dengan industri perfilmen Indonesia? Mungkin dari ininya kali ya Kalau teknik CGI-nya kan Udah sangat maju ya di sana gitu Udah keren-keren banget gitu ya Ya mudah-mudahan aja nanti di Indonesia jauh lebih canggih lagi Biar bisa bikin film-film action Film-film yang seru lagi Lebih banyak lagi Karena sekarang tuh Di Indonesia yang masih banyak itu Horror Terus Drama Drama segala macem Mungkin nanti ke depannya action jadi lebih banyak gitu Lebih canggih gitu Harapannya apa sih untuk perfilman Indonesia? Gimana sih menurut Mbak Titi sama Donita Karena Pemerintah itu Sudah Care Tidak dengan perfilman Indonesia Sangat care sih Jadi kita lihat udah sangat mendukung banget Mudah-mudahan lebih didukung lagi Supaya perfilman Indonesia jauh mendapat tempat yang lebih baik lagi di mata dunia gitu Itu sih Mbak Donita harapannya apa sih untuk perfilman Indonesia? Mudah-mudahan makin maju Makin bisa diterima Bukan cuma di sini aja tapi juga di luar Tapi yang pertama sih Kalau kita tidak menghargai produk kita Kita tidak punya kesempatan itu Karena kan kalau misalkan hari ke satu hari ke dua Penontonnya juga sedikit Otomatis itu makin sedikit kesempatan kita untuk menunjukkan karya-karya anak bangsa Mudah-mudahan ke depannya kita bisa punya kesempatan yang lebih Bisa memajukan perfilman juga Kualitasnya juga semakin membaik Banyak orang-orang yang pengen tahu nih mengenai sosmed dari pala seleb-seleb Indonesia Gimana sih caranya dapat followers yang segitu banyak? Kita sih cuma posting setulus mungkin apa yang kita lagi pengen post sih sebenarnya ya Soal kehidupan kita ya soal anak, soal kegiatan sehari-hari, soal usaha gitu Untuk menaikkan followers atau gimana ya mungkin Ya mungkin dengan konten-konten yang kita buat Mereka suka dan relate sama kehidupan mereka Dengan itu jadinya followers bertambah Mungkin untuk yang seperti saya mungkin kan ibu dua anak atau apa Mungkin untuk followers yang ingin gimana sih membesarkan anak apa segala macem Mungkin mereka merasa mendapatkan faedah dari memfollow sosmed saya gitu kayak gitu Dengan banyaknya followers itu masih ngurusin komen netizen ga sih? Aku sih engga Aku sih kalo yang masih normal-normal aja Toh kita juga bukan nganeh-aneh ya biasanya Alhamdulillah sih sosmed kita baik-baik aja ya Gak pernah ada haters yang serem-serem gitu Jangan sampe gitu Semoga semuanya tetep baik-baik aja gitu Sekalipun emang ada satu dua nyelip gitu Aku sih hapus aja ga mau jawab Karena kalo jawab nanti yang ada jadi tokomen Jadi mendingan dihapus aja gitu Karena biasanya kalo bukan kita yang jawab kalo ga dihapus Biasanya orang lain dirantem sendiri Aduh kok kayaknya pusingnya Maksudnya kebanyakan gitu Misalnya ada yang ngebela Atau apa jadi rame segala macem Dia diserbu gitu Yang ada pertama dia jadi tokomen Kedua jadi negatif juga Naruh sesuatu yang kata-kata negatif di sosmed kita gitu Gak penting hapus kali lah Pengennya happy-happy aja ya Yang berfaedah lah mudah-mudahan Amin Jadi amin kan Apa sih arti followers Titi dan Donita? Sangat berarti ya Kalo buat kita sih sangat berarti Karena dia itu Pertama kita banyak mendapatkan Masukan positif dari situ Cara mendidik anak Cara informasi-informasi penting gitu Kita butuh apa aku tinggal tanya Kedua mereka juga support kita Jadi kita semakin berapa ya Semakin bersemangat untuk Membuat sebuah karya gitu Jadi sangat berarti sih Pernah detox sosmed gak sih? Sementara rehat dulu dari dunia sosmed ini Belum sih Tapi mungkin Pengen gak sih? Kalo pas lagi honeymoon Kayaknya harus detox Oh mau honeymoon lagi ya? Kalo lagi quality time aja sama suami Lebih benter detox Kalo donita gimana? Kalo aku sih kayaknya Secara gak sengaja Misalkan kayak lagi ribet banget gitu Terus aku Kayak udah keribetan tiba-tiba Oh iya ya Kayaknya kemaren Dan gitu Secara gak langsung Apalagi kan mama dua anak ya Cibuk Mama dua anak Bekerja pula Biasanya itu secara gak langsung sih Jadi gak sengaja Kepengen gitu Apa gimana Tapi Di saat kita memang gak punya waktu Biasanya ya Secara gak langsung Secara gak langsung Kita sekeluarga aja yang tau Karena untuk demi keamanan anak Demi privacy Jadi emang harus disaring banget Difilter banget Yang mana yang perlu Untuk konsumsi publik sama juga Kalo untuk perasaannya sebagai pabrik kubur Sih happy-happy aja Senang Karena banyak manfaat Yang bisa didapat dari sini Oke Tahun ini adalah tahun politik Apa sih arti pemilu buat donita dan tipikal?